Halo, kembali lagi bersama saya, Dio Fenditama, di seri tutorial membuat forum menggunakan Code Ignator 4. Nah, sekarang kita sudah sampai di part yang ke-11, ini merupakan part terakhir dari seri tutorial ini. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat dashboard menggunakan Chart.js. Jadi kita akan membuat suatu laporan buat admin lah, laporan singkat tentang aplikasi kita, data-data yang ada di aplikasi menggunakan bantuan Chart.js. Nah, oke kita langsung aja, saya mau login dulu sebagai admin. Di sini saya akan membuat menu dashboard, jadi dashboard hanya bisa diakses oleh admin. Oleh karena itu, kita buka Code Editor kita, kita buka di Views, lalu ke Layout. Untuk menambahkan menunya, kita akan tambahkan di sini, satu kelompok dengan user. Karena user juga hanya bisa diakses oleh admin saja. Itu ada di part berapa ya, saya lupa. Ini kita arahkan ke Controller Dashboard Action Index. Ini belum kita bikin, nanti akan kita bikin. Kita buat dulu link-nya. Sudah, lalu kita refresh. Nah, sudah ada menu dashboard. Sekarang kita akan membuat Controller Dashboard, agar ini bisa diakses. Kita Controller, new file, dashboard.php. Nah, isinya apa? Isinya simple saja. Ya, mungkin saya akan copy paste dari sini untuk rangkanya. Ini kelas dashboard. Dalamnya saya hilangin semua, karena akan saya ganti dengan kodingan dashboard. Lalu di sini saya ganti dengan thread model dan user model. Di sini, nanti saya akan menampilkan grafik thread per kategori dengan grafik tahun kelahiran user. Tadinya saya mau membuat ini sih, awalnya niatnya mau membuat grafik user. Jadi user per pendaftarannya ada itu, per tanggal pendaftarannya nambah berapa. Atau per bulan nambah berapa. Tapi karena di awal waktu kita pakai vaker buat generate datanya ini, credit ad-nya kita buat sama semua, jadi itu nggak bisa. Saya hanya akan contohin nanti bagaimana membuat bar chart. Nanti supaya bisa ini. Teman-teman tahu cara bikin bar chart dan bisa mengaplikasikannya untuk studi kasus yang lain. Oke, langsung saja. Kita ke sini, ke dashboardnya. Oke, di sini saya mau siapin dulu model thread. New thread model. Lalu satu lagi, model user. Kita panggil user model. Lalu saya akan menampilkan jumlah thread. Menggunakan, nanti tulisan aja di depan. Caranya menampilkan jumlah thread, menggunakan model thread, lalu count all results. Ini sudah menghitung semua jumlah thread yang ada di DB, atau jumlah post yang ada di DB. Oke, lalu jumlah user sama. Model user. Count all results. Oke, ini saya mau tampilkan dulu di depan. Di dashboard slash index. Ini index view-nya belum kita bikin. Nanti akan kita bikin. Kita passing jumlah thread. Dan jumlah user terlebih dahulu. Oke, kita akan bikin view ini. Kita masuk ke folder views. Lalu kita bikin folder namanya dashboard. Dan bikin file di dalamnya. Namanya index.php. Nah, di index.php ini kita isi apa? Pertama-tama tentu aja kita. This extend layout. Biar layoutnya ke extend. Jadi seragam dengan yang lain. Lalu section-nya. This section content. This end section. Nah, di sini saya akan membuat suatu container. CSS. Distel CSS. Saya akan menambahkan beberapa CSS untuk menampilkan itu dashboard-nya biar lebih bagus lagi. Nah, di sini saya akan membuat container white. Karena container kita sudah bikin sebelumnya. Ini container white ini kayak kart sih. Kayak kotak putih aja. Kita kasih padding. 30px. Lalu box shadow. Biar ada shadownya. 0.4px. 8px. RGBA. 0.0.0.0.2. Lalu transition-nya. 0.3s. Dan saya juga mau membuat suatu flex row. Biar bisa ngebagi. Ngebagi tampilan jadi row-row. Jadi beberapa kolom. Jadi satu row bisa banyak kolom. Saya siapin dulu cek size-nya. Column flag 50%. Ini kita untuk membagi nanti. Biar kita membagi layarnya jadi dua. Nanti akan kelihatan ketika kita sudah mengaplikasikannya. Lalu saya mau buat juga hero text. Ini text yang agak besar. Colour-nya. 8e. 4ad. Ini agak ungu warnanya. Lalu font size-nya. 60px. Gede. Dan font weight-nya. 900. Agak tebal. Lalu saya mau nambahin. Lagi kelas CSS. Title statistic. Colour-nya. Pagar 95A5A6. Warna abu-abu. Lalu satu lagi. P5 untuk padding. 5px. Oke. Style CSS-nya sudah selesai. Kita tambahin. Kita tambahin ini tadi. Silahkan disamakan. Buat yang ikutin. Ini saya close terlebih dahulu. Lalu kita akan aplikasikan style CSS ini di index.php. Kita bikin div class container weight. Kita pakai container-nya tadi. Lalu div class. Kita bagi menjadi dua kolom. Class row. Div class. Column. Div class. Column. Lalu di dalam kolom ini. Kita akan bikin info. Info tadi. Jumlah user sama jumlah thread-nya. Kita pakai H2. Class. Maaf. Classnya. Title statistic. Total thread. Lalu bawahnya div class. Hero text. Kita print jumlah thread-nya. Div tutup. Kita copy aja. Kita ganti. Ini jadi total user. Lalu ini jadi jumlah user. Kita cek dulu di dashboard kita. Ini sepertinya CSS-nya belum terload. Saya shift refresh. Setel CSS-nya belum terload. Title statistik. Index php. Div class container weight. White. Nah ini sudah terload. Tadi harus di clear dulu. Atau shift refresh. Jadi ini ada total thread. Segini. Total usernya segini. Lalu di bawahnya sini saya mau ngampilin. Menampilkan grafik. Tadi. Grafik. Thread per. Thread per. Kategori. Dan. User by umur. Untuk yang thread per kategori. Nanti saya akan menggunakan. Donut chart. Itu mirip-mirip by chart. Cuma tengahnya polong aja. Lalu untuk yang user by umur. Nanti saya akan menggunakan bar chart. Oke. Sebelum membuat chart. Kita download dulu. Chart.js. Jadi disini saya menggunakan chart.js. Untuk menampilkan chart-nya. Ada banyak pilihan lain chart. Lab library chart yang bisa digunakan. Seperti mungkin mori. Selalu high chart. Dan lain sebagainya. Nah disini saya akan menggunakan chart.js. Teman-teman googling aja chart.js. Lalu masuk ke section installation. Disini saya. Akan mengambil source code-nya. Via.js deliver ini. Atau teman-teman kalau mau online. Bisa langsung pakai cdn ini. Langsung script src gitu. Di js deliver ini. Kita download yang chart bundle.js. Kita klik. Nah ini kita copy isinya. Kita buka source code kita. Lalu di public. Mungkin saya akan buat. New folder. Chart.js. New file. Namanya chart bundle.min.js. Chart.bundle.min.js. Kita paste isinya tadi ke sini. Kita save. Semoga nggak ada error. Kita close. Lalu kita akan panggil itu di section script. Section script. Kita akan panggil chart.js-nya pakai script src biasa. Script src ke base.url. Ini kan langsung ke tadi apa ya. Chart.js. Slash. Chart.bundle.min.js. Semoga tadi kopasnya berhasil. Karena terlalu panjang saya jadi nggak yakin. Nah ini udah. Sekarang kita akan bikin tempat chart-nya dulu. Di sini saya akan bikin div class row. Lalu saya kasih padding 5. Di dalam row-nya kita akan buat div class column. Sama. Kita bagi jadi 2 column. Seperti yang di atasnya. Lalu dalamnya saya mau bikin div class container white. Kita copy. Kita paste ke dalamnya sini. Lalu kita kasih judul dulu. Sini treat per kategori. Isinya nanti kita siapin dulu. Kita ambil datanya dulu via controller nanti. Ini user per tahun lahir. Lalu untuk nampilin chart-nya kita siapin canvas. Kita siapin dulu aja. Pakainya nanti. Treat category. Kita kasih. Width-nya 400. Height-nya 400. Canvas. Kita copy. Kita paste di bawah sini. Lalu ini ganti tahun lahir. Nah ini kita siapin dulu tempatnya. Sekarang kita akan ambil datanya di via controller. Kita buka lagi controller dashboard kita. Lalu kita bikin. Kita panggil datanya via query builder. Treat per kategori. Panggilnya pakai model treat. Kita select. Kita akan meng-count. Treat.id. Id treat. Sebagai jumlah. Lalu. Category.category.category. Ini kita akan menjoin dua tabel ya. Menggunakan query builder. Tabel treat dan tabel kategori. Karena di tabel treat hanya ada id kategori. Tidak ada text-nya. Jadi kita perlu menjoin biar keluar text kategorinya. Nama kategorinya apa. Ini treat di join dengan kategori. Yang di join apa? Atau onnya. Treat.id.category. Sama dengan kategori id. Lalu kita group by. Biar bisa di count per kategori. Treat.id.category. Setelah itu kita get. Ini yang pertama. Treat per kategori udah jadi. Query-nya. Query builder-nya. Lalu kita bikin tahun lahir user. Model user. Select. Kita akan ambil tahunnya doang. Tahun lahir user. Karena di sini. Tanggal lahirnya ini. Tanggal lahirnya berupa date. Seperti ini. Tipe datanya date. Kita bisa ekstrak tahunnya doang. Menggunakan year. Year. Tanggal lahir. S. Tahun lahir. Karena kita ekstrak year-nya doang. Jadi nanti akan keluar tahunnya doang. Lalu kita count id. S. Jumlah. Lalu kita bisa. Group by. Tahunnya itu. Jadi kita group. Tahun. Yang lahir tahun 90 siapa. 91 siapa. Dan sebagainya. Berapa maksudnya. Lalu get. Nah. Ini udah siap. Kita passing ke. View dashboard kita. Treat. Per. Kategori. Treat. Per. Kategori. Bawahnya. Tahun lahir user. Tahun lahir user. Oke. Controller kita udah. Manggil datanya. Udah kita passing juga. Berarti sekarang kita ke. Index. PHP. Nah. Nah. Sekarang kita. Main di javascript-nya. Untuk menampilkan. Chart-nya. Kita bikin dulu var. Maaf. Kita bikin dulu script disini. Kita bikin variable. Treat. Category. Dimana dia. Memanggil. Dia akan. Dia akan. Meriver ke. Element dengan ID. Treat. Category. Atau ini. Dia akan meriver ke sini. Karena nanti dia akan menuliskan. Membuat grafiknya. Chart-nya di sini. Di canvas ini. Lalu kita buat. Ray kosong. Data. Treat. Category. Disiapkan untuk nanti. Menampung data. Lalu. Var. Label. Treat. Category. Sama. Disiapkan untuk menampung data. Data dari mana? Dari controller. Dari controller kita. Bisa print langsung di javascript-nya. Seperti ini. Ini kode javascript. Ini kode PHP ya. Jadi kita mixing gitu. Treat. Perkategori. Kita get result. Kan tadi query-nya get. S. Ini saya. S-nya key dan value aja. Jangan lupa. End. For each. Lalu kita. Ini kan PHP. Kita pakai kode javascript lagi. Untuk nge-push data PHP ini ke sini. Kita pakai. Data. Treat. Category. Dot. Value. Jumlah. Jumlah. Jumlah itu kita ambil dari. Sini tadi. Ini. Jumlah. Lalu. Lalu label. Lalu label. Kategori. Push. Value. Kategori. Kalau kategori. Kita ambil dari. Ini. Ini. Biar aman. Kita kasih S. Kategori. Simpan. Karena kategori itu. Mintanya ini string. Label mintanya string. Jadi. Di javascript. Tinggal kita kasih ini aja. Petik. Atau petik 2. Dalamnya tetap ngiko. Kategori ini. Nge-print kategori. Lalu. Untuk nampilinnya. Kita. Siapin. Datasetnya dulu. Di chart.js. Ini lebih detailnya. Bisa lihat di dokumentasi chart.js ya. Cara nampilinnya. Ini. Datasets. Lalu. Dalam. Datasets itu ada. Maaf. Ini. Datasets. Ini. Lalu kurung-kurawal. Helmnya ada data. Yang merefer ke data. Street category. Atau data ini. Data yang kosong. Tapi udah diisi dengan. Hasil dari query kita. Lalu bawahnya. Background color. Ini warna yang akan ditampilkan di. Chart kita. Ini saya. Ngambil dari example-nya yang ada di. Chart.js. Saya copy. RGBA. Saya paste ini. Lalu saya ganti value-nya. Ini. 54. 162. 235. Ini 0,8. Sama. Jenis opacity-nya. Lalu. Lalu bawahnya 255. 206. 86. Nanti warnanya silahkan di kreasikan sendiri. Ngambil value dari. Flat.js. Color juga bisa. Sesuai dengan keinginan. Lalu. Satu lagi. Ini ada attribute labels. Yang. Datanya kita ambil dari label. Treat category. Ini. Ini udah siap. Dataset-nya sama label-nya. Lalu kita tinggal tampilkan. Par. Chart. Treat category. Ini saya bikin variable baru. Yang isinya. Kita manggil chart.js. Treat category. Treat category itu kita definisikan. Ini. Elemen mana yang akan mengeberin chart.js. Lalu. Type chart-nya apa. Saya pakai donut. Donut. Bolong pengahnya. Lalu datanya. Kita panggil dataset-nya ini. Simpan. Kita cek apakah donut chart kita jadi. Kita refresh disini. Tabel. CI. Forum. Kategori. Doesn't exist. Ini kayaknya. Jelas-jelas ini. Apa. Taipo. Nih. Menurutnya. Join. Kategori. Save. Kita refresh lagi. Nah. Donut chart kita jadi. Ini sepertinya saya. Ada salah. Disini. Div class container width ini. Harusnya ini ditutup disini. Bukan disini. Saya pengennya biar kepisah. Ini kita mundurin satu. Save. Nah. Kayak gini. Jadi ini donut chart. Sama kayak pie chart. Dia akan menggambarkan. Seberapa banyak ininya. Jadi gossip ada 237 ini. Read. Lalu kategori berita ada 235. Kategori teknologi ada 260. Dan games ada 269. Hampir sama. Sekarang kita akan buat bar chart disini. Bar chart itu chart yang garis-garis loh. Yang kotak-kotak balok. User per tahun kategori. Nah. Ambilinnya sama disini. Sama kayak yang donut. Kita pertama ambil ini. Ini nya. Yang merefer. Dimana tempat kita akan. Membuat atau menggambar. Chartnya. By ID. Tahun lahir. Ingat tadi ID-nya disini. Tahun lahir. Jadi kita panggil disini tahun lahir. Lalu var kita. Siapin array kosong lagi. Untuk diisi data dari PHP-nya. Dari controller-nya. For each. Tahun lahir user. Get result. As key. Value. Di end for each terlebih dahulu. Biar nggak error nantinya. Nah disini hujan lagi. Semoga nggak mengganggu suaranya. Lalu sama. Kita push. Data tahun lahir. .push Value. Jumlah. Lalu label tahun lahir. Kita push. Value. Tahun lahir. Jangan lupa ini ada ininya. Menandakan itu string. Di javascript. Lalu var data user. Per. Tahun lahir. Isinya data sets. Labels. 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 Jumlah. Lalu data. Data tahun lahir. Mohon maaf disini deras banget hujannya. Semoga masih tetap jelas suara saya. Karena ini bar chart. Kita hanya gunakan satu warna aja. Karena sama-sama jumlah menandakannya. Nggak ada pembagian per kategorinya. Lalu sini labelsnya. Label tahun lahir. Yang kita push di atas. Lalu disini bawahnya sama. Far chart tahun lahir. Sama dengan new chart. Tahun lahir. Kita ganti type-nya menjadi. Kita definisikan. Maaf. Type-nya menjadi bar. Dan datanya. Data user. Ini. Per tahun lahir. Sudah. Kita cek. Hasil codingan kita. Kita refresh. Sepertinya ada yang salah. Belum keluar. Kita cek lagi. Refresh. Kita inspect elemen. Kesalahannya apa. Kita buka di console. Can find variable RGBA. Ini. Ini harusnya. String. Kita reload. Nah ini. Agak susah dibaca ya. Tapi ini menandakan. Yang lahir tahun. 81 ada 14 orang. Paling tinggi lahir tahun 2017 orang. Dan sebagainya. Ini bagusnya sih dipanjangin sih. Jangan cuma setengah gini. Nah. Yang penting teman-teman udah tau. Gimana cara buat nampilin chart. Ini chart yang sederhana. Donut chart. Atau pie chart. Hampir sama. Dan bar chart. Mungkin teman-teman bisa mengeksplore lagi. Untuk line chart. Dan sebagainya. Untuk menampilkan. Data dashboard. Sehingga nantinya. Bisa lebih bagus lagi. Ini. Untuk aplikasi forumnya. Silahkan dikembangkan lebih lanjut. Silahkan juga. Untuk belajar. Dan. Mungkin. Semoga teman-teman. Bisa belajar banyak. Dari seri tutorial forum ini. Nah. Terima kasih. Buat yang udah ngikutin. Sampai jumpa. Di video saya yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.